Kabar rencana pernikahan, pesepak bola muda Indonesia Egy Molana Fikri dan Adiba Kansa Azhara tengah menjadi perbincangan. Sebab, keduanya selama ini dikenal sebagai pasangan yang adem-anyem dan akhirnya memutuskan untuk menikah setelah 5 tahun berpacaran. Baik Egy dan Adiba juga dikenal sebagai anak muda produktif dengan segudang prestasi. Egy adalah salah satu pesepak bola muda Indonesia yang punya banyak pengalaman. Sementara Adiba adalah anak sulung pasangan pendakwa Almarhum Ustaz Yefri Albu Cori dan Pipik Dian Irawati Popot. Namun bukan cuma mengandalkan nama besar orang tuanya, Adiba ternyata juga sangat aktif bekerja sehingga membuat namanya semakin dikenal masyarakat Indonesia. Lantas, apa saja kah profesi yang dilakoni darah cantik lahiran 7 Juni 2000? Sumber Kekayaan Adiba Kansa Dikutip dari berbagai sumber, Adiba adalah salah satu dari dua anak Almarhum Ustaz dan Umi Pipik yang terjun ke dunia hiburan tanah air. Selain Adiba, Abizar Al-Gifari, sang adik juga ikut berkarya di dunia hiburan. Satu Aktris Adiba mengikuti jejak mendiang ayahnya menjadi seorang pemeran. Adiba diketahui sudah berperan dalam beberapa judul film serta sinetron. Karya debutnya adalah berperan sebagai Adiba di sinetron Kami Rindu Ayah pada tahun 2013. Kemudian Adiba berperan di film yakni sebagai dirinya di CGR The Movie Lawan Rasa Takutmu 2015 dan sebagai Agniya di Cinta Subuh 2022. Dua Penyanyi Almarhum Uje dan Umi Pipik bukan cuma dikenal sebagai pendakwa, tetapi juga aktif menelurkan karya musik. Talenta ini pun turun kepada sosok Adiba yang tercatat sudah mengeluarkan tiga lagu. Ketiganya bertajuk Beda Dari Surga dan Sholat Cinta yang dirilis pada tahun 2020, serta Aulah Humar Hama Bil Quran yang dirilis pada 2021. Ketiga lagu ini dinyanyikan bersama Syakir Daulai. Tiga Endors Dengan 1,4 juta pengikut di Instagram, rasanya tidak salah bila Adiba memanfaatkannya untuk merauk lebih banyak uang. Dilihat di bio Instagramnya, Adiba memberikan kontak untuk dihubungi terkait dengan urusan bisnis. Beberapa postingan juga terlihat berafiliasi dengan produk tertentu. Merujuk pada situs dropshipaja.com, jumlah followers bisa menjadi salah satu faktor menentukan red card atau tarif endorsement. Untuk jumlah followers lebih dari 1 juta, seperti Adiba Konon bisa mematok tarif sampai 15 juta. Meski tentu saja harus ada negosiasi antara kedua belah pihak. Itu tadi deretan sumber kekayaan Adiba yang akan segera dinikahi Egi Mawana Fikri. Benar-benar cerminan wanita mandiri, bukan? Terima kasih telah menonton!